Intro Intro Dilansir dari laman zonajakarta.com Saat jet tempur KF-21 Boramae masih dalam pengembangan dengan Korea Selatan alias Korea Selatan, Indonesia mengejutkan dunia dengan mengakuisisi Meraj 2000 bekas Katar. Bukan tanpa sebab dunia dibuat keheranan, pasalnya saat Meraj 2000 bekas Katar dibeli, Indonesia diketahui masih nunggak pembayaran jet tempur KF-21 Boramae. Bahkan, kabar pembelian Meraj 2000 bekas Katar oleh Indonesia ini membuat media Korea Selatan khawatir dengan tunggakan jet tempur KF-21 Boramae yang belum dibayar. Dikutip zonajakarta.com dari siaran pers Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Biro Hubungan Masyarakat tanggal 14 Juni 2023, Kemenhan menanggapi pemberitaan tentang pengadaan pesawat Meraj 2005. Lewat siaran pers, Kemenhan mengungkap kebenaran dibalik kabar pembelian jet tempur Meraj 2005 bekas Katar. Kementerian Pertahanan rupanya telah mengaktifkan kontrak pembelian sejak 31 Januari 2023. Jakarta, pasca penandatangan pembelian Meraj 2005 bekas dari Katar muncul pemberitaan di media yang disertai sejumlah pertanyaan dari publik seperti terkait pengadaan tersebut. Pembelian Meraj 2000 bekas Katar ini sontak jadi sorotan media Korea Selatan dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Yonhap tanggal 14 Juni 2023, media Korea Selatan itu bahkan menyebut Meraj 2000 sebagai senjata tua. Impor jet tempur bekas dari Katar, kontroversi, membeli senjata tua di Indonesia untuk mengisi kekosongan hingga pesawat tempur Rafale dikerahkan. Kekhawatiran atas dampak pembayaran Iran jet tempur KF-21, tulis Yonhap di awal artikelnya. Diketahui total jumlah pembelian mencapai 734,5 juta dolar, sekitar 937,5 miliar won. Para pejuang yang didatangkan oleh Katar dari Perancis pada tahun 1997 adalah para pejuang berusia 26 tahun. Kementerian Pertahanan Nasional menjelaskan bahwa Meraj 2005 akan mengisi kekosongan jet tempur TNI Angkatan Udara hingga pesawat tempur Rafale tiba dari Perancis, lanjut Yonhap dalam artikelnya. Media Korea Selatan itu dibuat khawatir akan tunggakan jet tempur KF-21 Boramai yang belum dibayar Indonesia. Dengan demikian, perhatian difokuskan pada apakah penggunaan keuangan Indonesia untuk membeli jet tempur bekas akan berdampak pada masalah tidak dibayarkannya kontribusi untuk proyek jet tempur KF-21. Indonesia telah setuju untuk membayar sekitar 1,7 triliun won atau 20 persen dari total biaya pembangunan sebesar 8,8 triliun won pada tahun 2026. Namun, setelah membayar hanya 227,2 miliar won pada Januari 2019, karena kekurangan anggaran, bagian tersebut tidak dibayarkan selama hampir 4 tahun dan hanya 9,4 miliar won pada November tahun lalu dan sekitar 41,7 miliar won pada Februari tahun ini juga dibayarkan. Dibandingkan dengan rencana awal, sekitar 800 miliar won sudah terlambat. Indonesia sendiri baru akan membahas tunggakan pembayaran jet tempur KF-21 Boramai ke Korea Selatan. Komisi IDPR menyebut akan diadakan rapat khusus guna membayar koscer jet tempur KF-21 Boramai yang masih Indonesia utang ke Korea Selatan. Wakil Menteri Pertahanan M, Herindra Herindra 87 mewakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Prabowo menghadiri raker dengan Komisi IDPR RI di Jakarta dengan agenda pembahasan realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN-TA. 2022 dan pembahasan RK-TA 2024 serta RKP Kemhan Mabes TNI Tahun 2024. Wamenhan berharap akan mendapat dukungan untuk merealisasikan usulan tambahan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI-TA. 2024, karena masih banyak kegiatan prioritas dan mendesak yang belum terdukung anggarannya, termasuk kebutuhan kos-share proyek pesawat KF-X, IF-X, yang harus segera dipenuhi. Berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan kos-sharing program pengembangan pesawat tempur KF-X, IF-X, Komisi IDPR RI akan mengagendakan secara khusus rapat kerja Komisi IDPR dengan Mengkopol Hukam, Panglima TNI, Men-KU, dan Menteri PPN, Kepala Bab Penas, Ujar Mutia Hafid Mutia Underskor Hafid yang memimpin raker tersebut. Di sisi lain, melalui tema RKP tahun 2024, mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Wamenhan M. Herindra menyatakan bahwa proyek prioritas nasional pada tahun 2024 di bidang pertahanan diantaranya melalui kegiatan penguatan keamanan dalam negara, penguatan kemampuan pertahanan dibarengi Confidentia Building Measures, dan penguatan kemananan laut. Selama raker, Wamenhan didampingi Kepala Staff Angkatan Darat, Kepala Staff Angkatan Laut, Wakil Kepala Staff Angkatan Udara, Kasum TNI, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan serta Pejabat Eselon Idan II di lingkungan Kemhan, tulis akun Instagram Kemhanri dalam unggahannya. Korea Selatan akan melakukan berbagai cara guna menagih pembayaran Indonesia. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin di Markas Korea Aerospace Industries di Saceon, Gyeongsang Namdu, Eom Dongwan, Kepala DAPA, mengatakan, Indonesia berjanji akan memberitahu Republik Korea tentang rencana pembayaran untuk saldo, kontribusi yang terlambat. Pada akhir Juni, pada saat yang sama, ia menjelaskan bahwa Noh Jimen, Kepala Divisi Tempur Korea, akan segera bertemu dengan Pejabat Tinggi Kementerian Pertahanan Nasional di Indonesia untuk membahas rincian rencana pembagian. Biaya tersebut Dia mengatakan beban keuangan Indonesia akan berat, tetapi mengatakan, reaksi atau penampilan yang kami tunjukkan sekarang agak positif.